Dewan juri dan para hadirin, saya dari pulau Madura. Salam takdim dan mohon izin, sampaikan pesan Tuk Tau Siyah. Jalan-jalan ke kota Baghdad, jangan lupa singgah ke Islamabad. Jika Anda mengaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Hadrat al-mukhtaramin para alim ulama yang terhormat segenap Dewan juri MPA Fas bin Dajil 2022, segenap panitia serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, Malika bisa berdiri di sini, berjumpa dengan hadirin sekalian yang berbahagia. Itu tandanya, Malika bisa menjadi daih handal di masa depan. Insya Allah, mohon da'anya ya. Perkenankan kami di Zam'al Malika Wijaya, utusan dari Min Satu Sumeneb. Akan menyampaikan tausiyah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dewan juri yang terhormat, apakah ada yang tahu persatuan dan kesatuan bangsa? Ada yang tahu tidak? Persatuan dan kesatuan bangsa dibangun dari komunitas terkecil sebuah negara, yaitu keluarga. Mengapa demikian? Karena di dalam keluargalah segala macam pendidikan pertama kali ditanamkan kepada anak. Ayah, bunda, tahu tidak? Kalau kita selalu memperhatikan ayah dan bunda lho. Bunda sabar, ayah tegar, bunda senyum, ayah bekerja tekun. Semua menjadi rukun. Itu semua terekam dalam alam bawah sederkam. Tetapi jika ayah dan bunda ada masalah, lalu tidak bertegur sapa, bisa-bisa hubungan akan terpecah belah seperti gelas yang jatuh. Tuh, hiihi, dewan juri yang terhormat. Baginda Rasul selalu mencontohkan dan mengajarkan kepada kita, agar kita harus bersatu dan jangan bercerai-berai, sampai beliau bersabda. Al-jama'atu rahmatun wal firqotu azabun. Bersatu adalah rahmat, bercerai-berai adalah azab. Yang dapat kita artikan sebagai bersatu kita teguh, bercerai-kitarun. Seperti semboyan yang sering kita dengar dari para pendahulu kita. Ibarat sapu lidi nih. Jika ada sebiji lidi, mustahil untuk bisa membersihkan halaman rumah yang kotor. Tetapi jika ada banyak lidi lalu ditali, maka jadilah sebuah sapu lidi yang bisa membersihkan halaman rumah yang kotor. Betul apa betul? Jama'ah, oh jama'ah. Alhamdulillah. Lalu bagaimana cara kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Ada yang tahu tidak? Di antara langkah utama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, menjalin uhwah islamiyah. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hujrat, ayat 10, Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu bain akhwaikum. Wattakullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Maka perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah kepada Allah. Biscaya kamu mendapat rahmat. Jadi, uhwah islamiyah yaitu menjalin persaudaraan sesama muslim. Kita tidak boleh membedakan dan menghina saudara kita. Jika berbeda suku, bahasa, budaya, adat, dan agama. Agar kita hidup damai dan tenang. Betul apa betul? Dewan jurang terhormat, segenap panitia, serta hadir sekalian yang dirahmati Allah. Langkah kedua, uhwah wataniyah. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman. Yang artinya, Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa bersuku-suku. Supaya kamu saling mengenal. Dari ayat tersebut, sangatlah jelas mengajak kita untuk menjaga persatuan sebangsa dan setanah akhir. Dan saling mengenal. Bineka tumbal ikah berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Dewan jurang terhormat, segenap panitia, serta hadir sekalian yang berbahagia. Marilah kita menjadi hamba yang pandai bersyukur dan senikmat keberdekaan yang telah Allah enugrahkan kepada kita. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan uhwah islamiah dan uhwah wataniyah. Dan marilah kita jaga lisan kita, jaga tangan kita dari menyebarkan virus permusuhan dan kebencian. Antara sesama saudaraki, agar negara kita menjadi baldatun tayyibatun warabbun kofur. Amin Allahumma, amin. Demikian yang dapat Malika sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alangkah indah, bangsa yang merdeka. Tak lagi terjajah, hidup pun mulia. Selalu bersatu, tidak bersataru. Indonesia rukun, Indonesia maju, Indonesia maju. Merdeka! Jika ada sumber di ladang, bolehlah kunubang mandi. Jika ada umur kita panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!